Perkembangan pembangunan jembatan Tol Gandeng Kapuas 1 hingga saat ini masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Meski sudah mendapatkan lampu hijau, namun proses lelang pembangunan masih belum diterima oleh pemerintah kota Pontiarak. Rencana pembangunan jembatan Tol Gandeng Kapuas 1 di tahun 2022 hingga saat ini belum juga dikerjakan. Padahal untuk pembebasan lahan sudah seluruhnya diselesaikan. Pembangunan jembatan Tol Gandeng Kapuas 1 ini sangat diperlukan mengingat tingginya aktivitas masyarakat, memampatkan jembatan Tol Kapuas. Wali kota Pontianak Edirus Dikamtono mengatakan pemerintah kota Pontianak belum mendapatkan informasi kapan akan dikerjakan jembatan Tol Gandeng Kapuas 1 ini. Sehingga saat ini proses lelang masih dilakukan. Informasi proses lelangnya ini kan lagi proses. Apakah sudah selesai atau belum? Tapi informasinya Januari ini sudah selesai. Sehingga sudah harus dimulai di paling lama Desember. Kaitan pembebasan lahan di mana? Tidak ada masalah, lahan sudah selesai. Artinya sudah bisa dibongkar ya? Sudah, sudah. Sebagian besar sudah banyak yang bongkar sendiri kan. Edi menambahkan, jembatan Tol Gandeng Kapuas 1 nanti akan mampu mengurai kemacetan yang kerap terjadi terutama di jam sibuk. Diharapkan nantinya jembatan Tol Gandeng Kapuas 1 ini rampung di akhir tahun. Dari Pontianak, Barlian Pasore AI News melaporkan.